Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Alhamdulillah jumpa lagi seperti biasa Bersama channel Nasrullah sasa klan Tak bosan-bosan ya Saya doakan anda Mudah-mudahan anda selalu dalam keadaan sehat Selalu Dilancarkan rezekinya Dan tentunya dimodakan segala urusannya Amin Sahabat semuanya Seperti yang anda lihat Ini adalah proses akhir Daripada restorasi Gijang G tahun 90an Seperti itu ya teman-teman Nah seperti ini Ini sudah tahap pemoksian Dan tentunya Dilanjutkan dengan Warna Dasar Atau Jet yang pertama kali ya Itu warna merah-maron Ini yang Pertama kalinya guys Nah seperti ini Oke Dan tentunya Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Dan tentunya Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video terbaru Dari channel Nasrullah sasa klan Sahabat semuanya Ini adalah Pengecatan yang pertama ya Pengecatan yang pertama ya Itu dengan warna merah-maron Merah-maron Oke Terus setelah ini baru Proses Pemolesan Seperti itu teman-teman Nah Ini sudah Tahap Atau proses Pemolesan ya Nah Untuk Pemolesannya sendiri Ya Lumayan Dan membutuhkan waktu yang Agak lama Seperti itu ya Dan tentunya Ekstra hati-hati Dan tentunya Membutuhkan Ketelatenan Seperti itu teman-teman ya Dan Mohon maaf Saya tidak bisa Membuat videonya Dari awal Restorasinya Teman-teman ya Karena Kemarin lepas Tidak sempat Membuat videonya Dan tentunya Inilah Hasil Akhir Restorasi ya Teman-teman ya Dan insya Allah Di video selanjutnya Atau Next video Saya akan mencoba Membuat videonya Hasil Akhirnya Kita coba Review nanti teman-teman ya Mulai dari Eksterior Maupun interiornya Seperti itu Oke Nah Seperti ini Oke teman-teman Lagi sekali Untuk lebih bersemangat lagi Membuat video-video Yang bisa menghibur Atau bisa bermanfaat Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasinya Agar mendapatkan Video-video terbaru Dari channel Nah Nah teman-teman Untuk sekedar informasi Alamat bengkel Kami Di Bengkel Anam Motor Ya Bengkel Anam Motor Yang ada di Desa Tampang Kecamatan Plehari Kalimantan Selatan Dan tentunya Untuk Kontak WA-nya Nanti Saya taruh di kolom Deskripsi Ya teman-teman Ya Nah Siapa tahu Ada para sahabat Semuanya Ya Untuk daerah Kalimantan Yang mau Merestorasi Mobil pick up Atau mobil pijang Kesaingan Anda Bisa langsung Datang ke Bengkel Anam Motor Yang ada di Tampang Plehari Kabupaten Tanah Laut Nah Sahabat semuanya Ya Untuk Pengerjaannya Sendiri Dan hasilnya Sangat-sangat Memuaskan Insya Allah Karena Banyak Yang sudah Direstorasi Atau Bahkan Dimodifikasi Mulai Diri Modifikasi Bodi Diceperi Dan lain sebagainya Seperti itu Oke teman-teman Mungkin Sampai disini dulu Mudah-mudahan Ini bisa Berbempaat Dan tentunya Menjadi referensi Untuk Lebih bersemangat lagi Atau mau Memodifikasi Atau Merestorasi Kijang Kesayangan Anda Tentunya Dan tentunya Lagi sekali Terima kasih Wabillahi taufiq Walhadir Ila Sambil Rasad Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa